Pemirsa 10 hari menjelang lebaran, warga mulai berburu baju untuk hari raya. Salah satunya di baju bekas bos atau babebo di Kelurahan Mangli yang mulai mengalami peningkatan. Stand penjualan baju bekas ini berada di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember. 10 hari menjelang lebaran bukan hanya baju baru saja yang diserbu pembeli. Baju bekas seperti di babebo Mangli ini ternyata juga diminati pembeli, terutama di momen lebaran. Harga yang murah menjadi pertimbangan yang menggiurkan bagi pembeli untuk datang dan berbelanja pakaian bekas ini. Harga yang ditawarkan pun beragam untuk kaos dibanderol dari 40 ribu rupiah hingga 80 ribu rupiah, tergantung kualitas. Sebenarnya bulan pos hari ini semuanya lagu. Kelana, hem, 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 apa, hem, lanel gitu, gerana pendek gitu ya. Itu yang cepat lagu ya. Kisaran harga sampai berapa? Kalau yang kaya gini, yang kulus kaya gini, harganya itu paling mahal lah 80 ribu, ada yang 60 ribu. Kalau yang selanen kaya gini, harganya itu 100 ribu. Kalau yang harga maksimal lah 70 ribu gitu. Semakin mendekati lebaran semakin ramai ini? Ya, lumayan lah. Seperti hari di WSF itu mas, kan sepi kalau ya. Kalau bulan anu itu ya udah anu, udah dapati rame gitu ya. Kalau bulan damatan kaya gini ya, kendingan lah. Sampai berapa kali lipat tuh? Biasanya kok. Dak jelas ya? Ya, dah jelas sih. Tapi ada peningkatan ya. Mesti ada peningkatan lah kalau bulan puasa kaya gini. Soalnya orang itu kan diburuan bulan puasa kaya gini mas. Meskipun pakaian yang terpajang di sini bekas, tetapi kualitas yang ditawarkan masih cukup bagus. Bahkan tak jarang pembeli mengaku puas dengan produk yang dibeli karena kualitasnya memuaskan. Kenapa membeli atau berbelanja di babi ibu ini? Ya, karena murah juga bahannya bagus. Ini proses memilihnya seperti apa Pak? Memilih sendiri atau seperti apa? Ya memilih sendiri. Karena juga bisa dicoba. Tersentuh trik memilih barang yang bagus, caranya seperti apa Pak? Ya dipilih lah keseluruhan. Seluruhan, terus lihat takutnya ada cacatnya atau gimana gitu. Rata-rata berapa Pak harganya? Rata-rata di sini antara sekitar 40-50an lah. Lebih murah ya? Lebih murah. Jauh Mas dari toko. Sudah sering belanja di sini Pak? Oh sering, sekeluarga. Itu anak saya juga. Dengan adanya momen lebaran ini, penjual mengaku memperoleh peningkatan omset. Mereka berharap mendekati lebaran semakin meningkat pembeli yang berdatangan.